Kita lanjutkan di pembahasan gravity observasi Kita akan masuk di bagian akhir untuk mendapatkan nilai gravity observasi Terutama dengan grafimeter relatif Tahapan akhir ini kita akan coba jelaskan Mungkin ada juga yang menyebutnya sebagai gravity lokal atau gravity relatif Yang mungkin nanti kita akan coba ikat dengan nilai gravity observasi Jadi relatif disini akan dikaitkan dengan gravity observasi Mungkin kembali dari ilustrasi yang sudah sejak awal disampaikan Berkaitan dengan skema loop tertutup Jadi gambar ini menunjukkan skema secara urutan waktu Jadi disini ada stasiun pertama dimulai Ini interval waktu yang pertama menuju stasiun kedua Kemudian interval waktu kedua menuju stasiun tiga dan seterusnya Sampai akhirnya kembali lagi di stasiun pertama Nah di lapangannya berkemungkinan posisinya bisa bermacam-macam Misalkan kita punya stasiun satu disini, stasiun dua disini Bisa stasiun tiga disini, stasiun empat bisa di depan Atau mungkin ini untuk mempermudah gambar saja kita tunjukkan disini Jadi urutannya mungkin mengambil stasiun pertama, stasiun kedua, stasiun ketiga, stasiun empat, stasiun lima Dan kembali ke stasiun pertama disini adalah topografi Nah disini kita membutuhkan nilai gravity observasi sebenarnya Dari grafimeter relatif kita, kita membutuhkan nilai gravity observasi Nah gravity observasi biasanya diamati di salah satu titik sebagai acuan dalam skema loop ini Misalkan gravity observasi itu diamati di stasiun pertama Nah itu biasanya bisa kita dapatkan nilainya dengan melakukan pengamatan dengan grafimeter absolute gravimeter Ini contohnya untuk A10 yang biasanya bisa digunakan di lapangan Atau bisa juga kalau kita tidak memiliki alat ini Bisa juga melakukan pengikatan nilai gravity absolute gravimeter Maksudnya nilai dari absolute gravimeter Dengan gravity relatif yang kita punya Grafimeter relatif yang kita punya Kita bisa ikatkan nilainya Nah ini ilustrasinya kalau kita melakukan pengamatan dengan gravity absolute Grafimeter absolute Kita akan melakukan banyak percobaan Misalkan menggunakan metode free fall Atau metode catu bebas Nah disitu mungkin kita menggunakan banyak sampel drop Jadi ada beberapa benda yang dicatukan dalam vacuum chamber Dan kita bisa hitung ketelitiannya sampai mendapatkan order pembacaan pada kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat ini Oke kurang lebih itu ilustrasinya Kalau kita tidak punya Kita biasanya mendapatkan informasi berapa nilai geobservasi di suatu wilayah Misalkan wilayah A dan wilayah B pasti berbeda Berbeda lokasi penelitian kita nilai gravity observasi yang akan digunakan sebagai acuan Nilai itu akan digunakan sebagai acuan Dari titik 1 misalkan yang kita sebutkan tadi Terhadap titik di stasiun 5, stasiun 4, stasiun 2, stasiun 3 misalkan Baik kita menentukan nilai ge relatif dari processing yang sebelumnya Nilai ge relatif bisa juga disebut sebagai ge lokal Yang mana nilai tersebut merepresentasikan nilai relatif variasi gravity dari titik acuan atau referensi Titik acuan atau referensi dari ilustrasi sebelumnya itu Misalkan kita sebut sebagai stasiun pertama Stasiun pertama atau stasiun base misalkan Itu kita anggap memiliki nilai delta G sama dengan 0 Maka nilai ge observasi di stasiun base adalah sama dengan nilai ge referensi Jadi ge referensi yang kita punya Pada contoh dengan hasil perhitungan ini Maka nilai ge referensi di base perlu diketahui atau sudah diketahui misalkan Misalkan nilainya seperti ini Ini contoh Jika pada stasiun selanjutnya dalam pengolahan data memiliki nilai positif misalkan seperti ini Maka nilai ge observasi di stasiun tersebut akan lebih besar 10 miligal Misalkan positif 10 miligal dibandingkan nilai ge referensi Jika misalkan pada stasiun K08 memiliki nilai delta G negatif Misalkan negatif 10 miligal Maka nilai ge observasi di stasiun tersebut K08 adalah lebih kecil 10 miligal dibanding dengan nilai ge referensinya Jadi formulasinya mungkin kita bisa mendapatkan nilai delta G atau ge relatif atau ge lokal Kita bisa gunakan simbol yang lain tidak harus delta G seperti ini Yaitu pembacaan terkoreksi dikurangi pembacaan terkoreksi dari base Pembacaan terkoreksi yang ini maksudnya sudah dikoreksi title dan juga sudah dikoreksi drift Dan selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai ge observasi dari nilai delta G ini ditambahkan nilai ge referensi Kalau di kasus ini misalkan contohnya angkanya ini Kalau daerah yang lain kita perlu lihat angkanya berapa Baik, ini adalah contoh dari perhitungan setelah sebelumnya kita mendapatkan nilai yang sudah dikoreksi title dan drift seperti ini Maka kita bisa mendapatkan nilai delta G dari formulasi yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya Ini kita gunakan nilai 0 dan yang lainnya kita punya nilai misalkan minus atau mungkin ada juga yang positif Kalau disini mungkin kasusnya minus semua berarti relatif lebih rendah nilai ge observasinya bersesuaian Misalkan disini 0 adalah angka G observasi ini maka yang di stasiun berikutnya ini adalah lebih kecil minus 9,274 milikal Demikian juga untuk stasiun yang lainnya Oke demikian terima kasih sudah menyemak sampai akhir Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton